Sejumlah persiapan jelang MotoGP Mandalika dilakukan demi kelancaran event bergengsi tersebut, termasuk doa bersama dan potong tumpeng yang diadakan oleh Mandalika Grand Prix Association bersama PT Indonesia Tourism Development Center. Diketahui, doa bersama itu diselenggarakan di lantai 3 Tribun Premier kelas sirkuit Mandalika pada Sabtu 5 Maret 2022. Dikutip dari tribunlombok.com, acara doa bersama untuk kelancaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini menggandeng sejumlah media masa, baik dari media cetak, televisi, online, hingga radio. Doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama kawasan Mandalika, Ustadz Mihram itu dihadiri langsung oleh Direktur Utama MGP Priyandi Satria beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Ustadz Mihram mengungkapkan bahwa masyarakat setempat sangat bangga dengan keberadaan sirkuit Mandalika. Dalam doanya, Ustadz Mihram meminta supaya penyelenggaran MotoGP Mandalika dapat berjalan dengan baik. Adanya sirkuit Mandalika diharapkan bisa membangkitkan ekonomi dan pariwisata yang terpuruk di tengah pandemi ini. Sementara Direktur Utama MGP Priyandi dalam sambutannya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait ajang balap bergengsi ini. Ia juga berharap pelaksanaan MotoGP Mandalika bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Tak lupa, ia juga meminta dukungan dari rekan media agar selalu menjaga nama baik sirkuit Mandalika. Serta dapat lebih banyak mengenalkan sirkuit Mandalika kepada hal layak ramai. Pasalnya, penyelenggaran doa bersama dan potong tumpeng ini juga sebagai ungkapan rasa syukur. Lantaran, penyelenggaran tes pramusi MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu telah berjalan lancar. Meskipun terdapat berbagai kendala dan masukan, hal tersebut langsung direspon cepat dari pihak penyelenggara. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal Youtube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!